Hai lanjut ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya part 2 ya Kenapa top speed cuman segitu-segitu aja atau bahkan turun ya ini banyak banget ya contoh misalkan ada motor yang mungkin seharusnya bisa lari 100 km itu ternyata cuman dapat 80 misalkan seperti itu atau yang mungkin yang diiming-imingin 120 ternyata hanya tembus 100 atau 105 ya kurang lebih seperti itu ya Jadi kenapa cuman segitu aja atau turun nah ini aku bagi menjadi beberapa poin ya yang pertama adalah basic dari motor standarnya ya memang segitu gitu loh Jadi kalian punya suatu motor dan ternyata memang basicnya memang motor itu bukan tipe top speed bukan yang untuk top speed lahir saya seperti itu ya tapi memang lebih mengandalkan ke akselerasi jadi ya udah terima aja gitu loh kalau motor basic baiknya atau standarnya seperti itu ya contohnya contoh yang paling sering aku terima komennya itu ya atau yang dilengkapi itu adalah pasti kalau enggak bit ya scoopy ya apalagi scoopy itu paling banyak karena memang basic motornya ini ya memang nggak bisa ngebut gini motor santai begitu juga dengan Mio Vino ya Mio Vino juga sama itu tipikalnya memang motor santai gitu motor klasik gitu Jadi ya jangan ngarep kalau kalian tuh bisa ngebut dengan motor ini dengan kondisi basic dari standarnya ya seperti itu yang kedua adalah kondisi mesin atau transmisi yang kotor ya transmisi itu bisa termasuk dari giri agi rantai maupun juga dari CVT ya Nah ini tuh juga berpengaruh karena ya kalau kotor ya udah pasti turun dari standarnya gitu loh ya seperti aku bilang mungkin kalau misalkan awalnya bisa dapat 100 ya ternyata lama-lama cuma dapat 95 atau 90 yaitu sudah pasti karena kondisi atau transmisinya yang kotor entah itu kalian sudah upgrade maupun masih standartannya selama itu kotor pemakaiannya dan jarang di service ya pasti turun top speednya gitu loh dan memang nggak pasti nggak dapet dan condong juga ke akselerasi pasti juga bakalan jauh lebih berat seperti itu jadi ya salah satunya cara ya udah juga harus di service entah itu service kecil atau service besar ya menurut seperti itu yang ketiga adalah settingan yang salah ya Nah settingan ini tuh termasuk dari mesin transmisi ya transmisi itu yang seperti aku bilang gira atau rantai dan juga settingan pada CDI atau ecu ketika dirimap atau diganti ya dengan ecu racing atau CDI racing ya ini kalau memang settingannya salah ya mau diapain juga nggak bakalan bisa bos ya memang seperti itu gitu loh karena ya kalau kalian sudah settingannya salah jangankan top speed akselerasi ya bisa lemot kok gitu loh jadi harus bisa dapat settingan yang tepat sesuai dengan keinginan kalau memang tipikalnya akselerasi ya jangan ngarep top speed begitu juga sebaliknya kalau kalian memang settingannya top speed ya jangan ngarep akselerasi seperti itu yang keempat adalah penggunaan bbm enggak sesuai ya ini sudah pasti ya karena kalau kalian menggunakan bbm enggak sesuai ya udah pasti nggak bakal bisa misalkan kalau mesin kalian itu butuhnya adalah pertama tapi kalian ya pertaleg yang ngepot gitu loh atau memang kebutuhan mesinnya pertama turbo kan kasingnya pertama ya nggak bisa gitu loh bahkan kalau dibalik ya kalau memang kebutuhannya memang pertaleg kering kasih pertama turbo yang enggak bakalan tembus bos ya seperti itu dan malahan justru bakal bikin kerak di pembakaran ya durang pembakaran karena ya hasil pembakarannya itu enggak sesuai ya jadi banyak krak malahan ya itu sudah pasti dan bikin jadi kondisinya pada mesin itu sudah pasti bakalan lebih cepat kotor yang kelima adalah penggunaan velg atau ban yang lebih lebar ya ini juga pasti berpengaruh karena ya kalau memang pakainya lebih lebar atau lebih berat ya itu sudah pasti akan mengurangi namanya top speed karena ya beban gitu loh udah pasti jadi kalau kalian memang tipikalnya top speed iya udah pakenya itu peletnya yang ringan ya pet jari-jari gitu kemudian juga bannya yang standar aja atau memang yang lebih kecil karena kan istilahnya kalian lebih mengutamakan top speed ya kenceng-kengan kan gitu ya ala-ala drag gitulah modelnya gitu ya kecuali kalau kalian nanyain bang kalau pak dragnya yang di luar negeri kan pakai ban yang lebar-lebar mesinnya juga gede bos ya itu mesinnya juga mesin udah nggak ngotak gitu loh kalau kalian masih di Asia mau nyari top speed terus mesinnya ya cuman 110 150 200 Iya jangan ngarep lah dengan biar di kayak di Amerika gitu ya drag list-drag list Amerika itu yang pakai ban gede-gede ya beda jalur Bos ya seperti itu yang kenapa adalah penggunaan juga aksesoris-aksesoris yang tanda kutip berlebihan atau yang berat atau banyak gitu ya itu juga mempengaruhi karena ya segi banyaknya sudah pasti kalian memakai terlalu banyak aksesoris yaitu juga enggak 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 bikin motor kalian itu tambah kencang cuma bikin tambah bagus jadi kalau motor kalian itu memang lebih ke fashion ya jadi kalian enggak usah berimajinasi atau berkeinginan untuk beserta speed ya jadi kalau kalian memang dapat top speed ya lepas semua aksesoris itu bikin motor seringan mungkin tenaganya segede mungkin ya udah gitu cuman ya hati-hati aja kalau nanti ya bisa ngelimbung gitu loh ya karena memang ya top itu berbahaya dan yang ketujuh adalah berat badan badan Rider ya itu juga berpengaruh ya karena kalau misalkan berat badan itu kalian tuh yang memang jumbo-jumbo ya berat-berat gitu ya top speed juga enggak bakal bisa diraih gitu loh karena ya motor terbebani dengan Rider gitu loh beberapa berat badan Rider beda kalian kalau misalnya badannya kurus ya enak Mungkin ya sekitar 50 40 50 60 kilo itu oke tapi kalau misalnya yang kalian yang membandingkan sama 80 90 kilo 100 kilo terlebih ya jangan ngarep kalian bisa dapetin top speed seperti itu ya jadi ya kurang lebih seperti itu untuk tujuh poin yang bisa aku infokan kenapa top speednya cuman segitu-segitu aja atau turun ya jadi harusnya kalian disini sudah paham ya mungkin kalau kalian ada yang pengen nambahin di poin ke-8 910 yang menurut kalian kurang dari aku ya itu tulis aja di kolom komentar dan aku hanya bisa ingatkan ke kalian ya main top speed itu semakin kenceng motornya semakin deket sama Tuhan ya ingat aja seperti itu karena ya sebenarnya definisi definisi ya definisi naik motor itu ketika kalian seharian atau kalian touring itu sebenarnya bukan sampai ke tujuan sebenarnya tapi kalian bisa pergi dan pulang selamat sampai di rumah ya juga bukan tentang hal kenceng-kencengan tapi kenyamanan ketika berkendara kalau kalian memang tujuannya memang untuknya ngejar top speed dan memang me apa ya memuaskan hasrat kalian untuk top speed lebih baik kalian sewa trek aja gitu sewa sirkuit kemudian kalian keber aja tuh motornya dan itu memang motor itu dikhususkan untuk ngebut gitu loh bukan dipakai untuk di jalan raya jalan-jalan umum gitu loh karena kalau kaya sirkuit dibebaskan mau ngebut segimana manapun juga nggak ada yang larang gitu kalau mau pakai yang setinggi mungkin speknya juga nggak ada yang ngaruh gitu loh jadi nggak ada yang ribut atau gimana gitu loh ya Jadi kalau kalian mau main top speed aku saranin di sirkuit aja atau di serta jalur khusus untuk drag gitu ya atau event-event drag gitu itu bakal jauh lebih worth it ketimbang kalian setting top speed untuk di jalan umum yang apalagi notabene ya macet-macetan jalan dan ya kalian juga yang emosi gitu loh karena sudah pasti kalian yang mengandalkan top speed ya itu pasti bakalan akselerasi lambat apalagi kalau motor kan itu standar atau hanya setting ala kadarnya atau upgrade hanya ala kadarnya gitu loh bukan upgrade yang pol-polan karena ya memang bisa dibilang kayak kebanyakan orang ya cuman pengen upgrade di bagian transmisinya tapi tidak upgrade di bagian mesin ya supaya bisa dapet top speed gitu loh jadi misalnya kayak nyari harga pelajar tapi mintanya yang wah nggak ada bos seperti itu ya Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini ya jadi kita akan bertemu lagi di video berikutnya di komen yang paling banyak untuk ditanyakan ke aku Oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati